syarini nyaris dinikai Ustadz Solmet bantan istri ungkap kebohongan besar suaminya demi dekati inces Ustadz Solmet disebut pernah memiliki kedekatan dengan penyanyi cantik syarini hal itu pun disinggung oleh mantan istri Ustadz Solmet Dewi Yuliawati yang menduga adanya kebohongan yang dilakukan dahi kondang tersebut saat dihisukan dengan syarini Dewi Yuliawati bahkan memberikan siniran pedas pada sikap Ustadz Solmet yang dianggap telah berbohong saat memberikan kesaksian terkait hubungannya dengan syarini hal ini berawal dari pengakuan Dewi terkait kelakuan mantan suaminya tersebut yang diungkap ke hadapan media pada saat itu yang menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak mencari popularitas dari kemunculannya kala itu diketahui jika Dewi dinikahi Ustadz Solmet pada tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2010 namun menurut Dewi mantan suaminya itu masih sering mengajak bahkan memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri hingga awal tahun 2011 ia menegaskan sama sekali tidak ada niatan untuk mencari popularitas meski banyak celah yang terlihat pasca mereka masih bersama kalau saya bilang mau cari popularitas pada saat dia dikosipkan waktu dia bilang single saat dikosipkan dengan syarini kan heboh ya ujar Dewi Yuliawati lebih lanjut secara mengecutkan wanita cantik bericap itu mengaku adanya kebohongan yang dilakukan mantan suaminya yaitu terkait ucapan Ustadz yang mengaku single telah digosipkan dekat dengan syarini syarini bisa di penjara lima tahun korban sehingga setiap kebohongan sehingga dikosipkan istri dina yang tempat dikosipkan meski tinggal jauh di negeri seberang syarini masih sedang mencari pertamanya kebohongan bukan tutupannya yang sedang lagi ini jalan syarini juga membuat istri dina berat ini yang terperangkap di dunia penjara hal ini terangkap dari pengakuan banyak orang yang mengaku menjadi korban dari dadangan syarini setelah transaksi telah menekan ternyata pihak syarini tidak langsung mengirim barang tersebut hingga menunda beberapa bulan kemudian bahkan ada juga netizen yang juga men-transfer sejumlah uang namun sayangnya pihak syarini tidak mengirimkan barang yang dibuka dikosip web.id dari akun instagram dugaan kuat beberapa netizen mengaku telah menetipu barang jalan syarini kak saya orderan terus menunjukkan mulai tanggal 28 Mei tapi barangnya kok belum dikirim-kirim tuh gimana ya kak? ucar netizen sudah saya lea tapi tidak dibalos dari 3 bulan par par netizen lain mbak tolong disiap atlinya serudung saya belum dikirim-kirim awalnya bilang nunggu kontas saya udah bilang gak usah dikirim saja selesai kemarin karena saya mau pergi ternyata sortai sekarang dikirim-kirim dan makasih mbak ungkapnya ada pula yang saling bertukar komentar melalui DM di instagram dan mereka mengungkapkan petecewaan mereka aku sampai videoin petecewaan jubat itu loh masa brand jubat ini petecewanya kayak beli di pasaran ujar neter petecewa berat banget sih dari petecewanya aja terus gamelnya juga 2 pas itu disatuin dalam 1 plastik 1 par neter aku pikirin cuma aku doang ternyata banyak ya aku males ribut soalnya begitu tapi kalau banyak orang nunggu itu untung banget merekakan 1 par neter 2 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 par neter hmm terus ya terus 2 par neter disewa ini terdapat sebuah video yang menyebut bila Syahrini lepas hijab untuk punya ini menampar ibu mertuanya informasi ini didapat dari salah satu unggahan kanal YouTube familiar tak punya malu Syahrini lepas hijab saingi luna maya reino tanpa pikir tanpa ibu menda Syahrini begitu judul pada video ini, foto reino barat nunga maya Syahrini sambil merijak ibu menda Syahrini serta api cerai terlihat melihat selanjutnya video pada video ini dinalerasikan bila Syahrini mulai berada di sudut reino perceraian yang menyerah ke rumah tangganya ia pun disebut angkat bicara dan memberi tingkatan tegas terhadap isu miring ini dan pas benarkah klaim yang menyebut Syahrini lepas hijab yang reino barat tampar ibu menda Syahrini berdasarkan pengusuran klaim bila Syahrini lepas hijab dan reino barat menampar ibu menda syahrini ada masalah dalam video berdurasi 4 menit 2 detik ini, narator hanya membahas mengenai isu keceraihan yang memperma tangga Syahrini dikatakan Syahrini akhirnya agak tindakan terhadap isu miring ini dengan cara mengatakan penyesalan di media sosial sementara itu tidak ada video foto atau narasi yang menyebut bila Syahrini lepas hijab, begitu pula dengan reino barat yang menampar ibu menda tuanya video yang diunggah ini justru berisi 3 bulan dari beberapa foto dan video berisi penyesalan untuk reino barat potret yang namanya pun sempat muncul tanpa konteks sementara itu lewat akunifat ramai Syahrini memang sedih membaikkan penyesalan dengan reino barat namun hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait isu miring mengenai percualianya jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut pilihan yang menyebut Syahrini yang pasti dia pilihan yang berat menampar ibu mertuanya adalah koas poin tadi ini termasuk dalam koneksi yang salah atau false connection terima kasih 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 terima kasih